Intro Halo High Performance, balik lagi dengan gue Budi Hudyana dari HPZ TV Bicara tentang power, handling, style, dan maintenance Disini tempatnya Oke, di sebelah gue ini udah ada motor All New Aerox Jadi kita sengaja beli motor ini Karena kita mau tes nih Dari motor standar, terus partnya kita ganti dengan part-part dari TDR Dan kita mau cek berapa besar perbedaan dari horsepowernya yang nanti didapat Secara motor sendiri, ya lo udah bisa lah cek apa bedanya antara Aerox lama dengan Aerox baru Gue gak bakal bahas, pokoknya yang bagi gue menarik adalah tangkinya nambah 1 liter Jadi kalau untuk yang turing-turing, seperti kebanyakan turing-kejabalok, mungkin ya sedikit menolong lah Oke, gak usah panjang lebar lagi, yang penting lo like, share, dan subscribe dulu Biar lo gak ketinggalan beritanya Setelah itu baru gue akan beberkan part apa aja yang bisa dipakai di motor ini Oke, High Performance, berikut ini adalah part-part dari TDR Group yang bisa dipakai di motor All New Aerox Kita bahas satu-satu aja ya Pertama kita mulai dari bagian power ya Power kita ada yang namanya engine system Nah, di engine system kita ada cylinder block SC Dengan pistonnya dan ring piston Ini ukurannya memakai piston 63mm sama dengan All New NMAC Dari sini kita akan ke electrical Electrical kita ada busi Businya ada dua tipe, ada yang 095 RT Dan ada satu lagi adalah yang 085 RT Nah, di sini kita juga ada baterai ya Baterai ini khusus untuk All New Aerox Tipenya ini nih TL-FW7L Oke Dan kita juga bisa pasangkan FVMeter FVMeter lo bisa lihat di video gue yang mungkin berapa minggu lalu ya Lo cek aja deh Nah, kita juga punya TDR Stabilizer Ya, ini juga bagus banget untuk menstabilkan si akinya ya atau baterai Oke, dari electrical kita akan lanjut ke Clutch and Transmission Untuk part ini udah paling top paling banyak nih partnya nih Mau dimulai dari mana ya? Mungkin dimulai dari pulley ya Kita ada di sini ada pulley Berikut dengan rollernya Lalu kita ada pilihan juga untuk versi PT-nya Nanti lo tinggal pilih aja Lo mau yang 1000 Biasanya ngomong 1000, 1500 atau 10%, 15% Dari situ ada V-Biart juga Dan lo bisa lengkapi juga dengan Weight Clutch dan Clutch Hosing-nya Ini sama ya antara Aerox lama, Aerox baru sama aja Lalu ada juga gear ratio nih Gear ratio ini Aerox lama, Aerox baru sama Terus lo bisa ganti juga cam-nya Cam-nya ya, ini Tadi kelupakan nih, ini harusnya bagian engine nih Ya, lo bisa ganti cam-nya nih Oke, dan yang terakhir di bagian clutch adalah Ini nih Sliding safe Di sini opsinya nanti ada dua Nanti akan gue jelaskan lebih rinci-nya ya Dari bagian power Yang gak kalah penting adalah lo harus upgrade juga bagian handling Nah handling yang paling penting menurut gue adalah Untuk kenyamanan ya Suspensi dulu nih Suspensi belakang Di sini ada pilihan Tentu dari YSS Ada dua tipe yaitu G-series dan G-sport Dimana G-series tanpa rebound Dan kan G-sport ini ada rebound-nya Lalu setelah lo upgrade belakang Jangan lupa upgrade depan juga Biar seimbang motor lo depan belakang Dimana kita punya Konflok upgrade kit Nah, dari situ Lo harus upgrade juga brake system-nya Ya Ada brake hose-nya Karena Aerox belakangnya masih Promo Jadi hanya menggunakan satu brake hose-nya untuk bagian depan aja Dan di strotter-nya pun Hanya depan aja Dan ini kita masih bisa pakai sama aja dengan N-Mac lama Oke, dari bagian handling Kita juga nanti ada bagian body ya Seperti ini Hand grip nih Lalu ada juga Winker lamp Winker lamp juga sepertinya udah dibahat yang lalu Lo tinggal lihat aja videonya yang lalu Lalu untuk bagian Ini juga kita ada bearing ya Ini ada bearing roda nih Ini baru juga Nanti akan kita pasang Nah Di luar itu Kita ada juga nih Bagian maintenance-nya Maintenance kita ambil dari vroom Kita punya Oli scooter Lalu ini juga ada transmission oil Nah Karena ini pakai Radiator Kita nanti harus ganti coolant-nya juga Pakai vroom juga ya Dan jangan lupa Brake hose-nya udah oke Brake oil-nya juga pakai yang dari vroom Oke Ini adalah part yang sudah confirm Untuk dipasang di all new Aerox Masih ada beberapa part yang gue sedang cek nih Nanti sekalian jalan aja ya Gue sedang cek karena seperti krek as Apakah itu sama atau enggak Dengan yang Aerox lama Karena secara nomor partnya itu beda Jadi nanti sekalian bongkat Silinder block Sekalian gue akan cek juga krek asnya Nah biar enak Nanti gue akan lakukan Perubahan secara bertahap Biar kita semua tahu nih Dengan misalnya Motor standar yang kemarin sempat di Dyno nih Dapet 13,4 horsepower Setelah diganti Misalnya kita ganti kirian nih Apa yang akan terjadi? Apakah horsepower-nya naik Atau kan hanya memperbaiki grafiknya saja Nanti setelah itu kita akan ganti lagi Kita turunin lagi semua Ganti standar lagi kiriannya Dan kita naikin si Sinder block Dan kita tes juga Nanti apa yang terjadi Jadi lu semua bisa tahu detail Dari part-part yang diganti Lu bisa Ya pilih lah Lu mau ganti apa dulu Sesuai dengan kebutuhan lu Sesuai dengan Keinginan lu Sebelum bicarakan mengenai Dyno Kita harus sepakat dulu ya Bahwa Dyno di berbagai tempat itu Hasilnya akan berbeda Antara mesin yang satu dengan mesin yang lain Pasti hasilnya berbeda Padahal dengan motor yang sama Jadi gue tidak akan membahas nanti Berapa horsepower tertinggi yang gue dapat Tapi gue akan membahas Setelah motor standar Diganti oleh part TDR Apa yang terjadi Apakah horsepowernya naik sekian Atau grafiknya yang berubah Itu yang mau gue bahas Jadi semua nanti akan diambil dari Hasil yang gue dapat sebelumnya ya Motor standar ini di Dyno Dapatnya 13,4 Itu angka patokan gue Oke performance Level 1 Gue akan mengupgrade motor All New Aerox ini Di bagian handling Apa aja Yang pertama gue akan Di brake system dulu ya Gue akan ganti Si brake washnya Disrotor depan Dispadnya Itu akan gue ganti Lalu si master pump Yang kanan dan yang kiri Juga untuk remnya Akan gue ganti Dengan RPD Setelah itu gue akan ganti Shock belakang Dan fork depan Lo saksikan aja videonya ya Biar motor lo makin enak Di bawah touringnya Muzikan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton